ya kita lanjut ke segi pengembangan dari segi pengembangan ada beberapa yang perlu dipertimbangkan diantaranya dari pengembangan blog sendiri untuk blogger dan situs podpress.com itu hampir sama karena ketika kita menggunakan blogger itu kita tidak bisa mengutak atik apapun kecuali apa yang ada di blogger itu sendiri misalnya kita hanya bisa mengutak atik dari tata letak disini tata letak yang berhubungan dengan seperti widget search engine atau disini juga ada populer kategori dan yang lainnya hanya seputar dari blog saja kita tidak bisa menambahkan sebuah slide atau sebuah slider atau menambahkan iklan secara manual kecuali kita mengutak atik di tema ya disini dan mungkin ini juga untuk pemula akan lebih ribet dan susah atau bahkan akan mempengaruhi dari blog kita akan menjadi error atau tidak bisa diakses karena ada pengaturan dari coding itu sendiri juga untuk tema di blogger blogger sendiri ini temanya sangat jadwalisme ya jadi tidak unik sekali hanya biasa standar-standar saja untuk pengembangnya begitu pun kita ketika menggunakan situs wordpress.com kita hanya dibekali dengan beberapa panel-panel pengaturan seperti kita menggunakan tema juga disini ada tema di perancangan ada tema bedanya untuk wordpress.com kita dapat menyesuaikan dengan secara langsung dan menu-menunya di sini seperti ini perbedaannya tapi di blogger.com kita bisa menyesuaikan hanya saja temanya itu ketinggalan selain dari itu yang tidak ada di blogger.com yaitu plugin jadi plugin atau fitur pendukung kita tidak bisa memakainya sementara di wordpress.com itu bisa kita menggunakan plugin hanya saja plugin itu ketika kita menggunakan situs gratisan ini tidak bisa ini harus ditingkatkan ke paket bisnis untuk membangsa plugin plugin itu banyak pengembangannya untuk CIO nya juga ada untuk plugin plugin lain sesuai kebutuhan tuh harus ditingkatkan dulu ke dalam blog bisnis atau sebuah toko online baru bisa ya dan ini pun harus melakukan pembayaran menggunakan paypal atau kartu kredit itu untuk menggunakan wordpress blogger dengan wordpress eh maksud saya menggunakan blog dari blogger dan menggunakan blog dari wordpress.com dan yang terakhir ketika kita menggunakan wordpress dengan self hosting ini kita bisa menggunakan plug-in untuk pengembangannya dan ini lebih banyak lagi kita bisa menambahkan plugin baru plugin-plugin yang berhubungan dengan misalkan toko online ada wikamas lalu ada jetpack untuk CEO ada yowaseo dan yang amazingnya itu yaitu eh si plugin seperti yowaseo itu diberikan eh versi gratisnya nah tetapi dengan batasan-batasan dari kelas premium dan ini sangat membantu kita dengan menggunakan ini kita bisa menggunakan pengembangan yang lebih hebat lagi dengan menggunakan plugin seperti menggunakan slider ini kita tidak usah menggunakan coding tidak usah menggunakan mengedit dari tema tetapi cukup dengan menggunakan plugin saja seperti yang saya terapkan bisa dilihat di dashboard di sini ada yowaseo untuk cio-nya dan juga ada slider artinya ketika kita ingin pengembangan yang lebih baik atau pengembangan yang lebih powerful lagi saya sarankan menggunakan self hosting dari wordpress sendiri kita tinggal download wordpressnya kita tinggal upload kecepatannya kita dan sila lakukan instalasi dan kita bisa menggunakan itu karena ketika kita menggunakan untuk paket gratisan dari wordpress.com dan blogger.com itu akan terhampat dengan pengembangan karena di wordpress.com tidak ada plugin sedangkan di untuk saya di blogger tidak ada plugin sedangkan di wordpress.com itu ada plugin tetapi harus ditingkatkan melalui paket bisnis oke itu untuk pengembangannya tetapi bukan berarti kita tidak bisa sukses di blogger.com tidak bisa sukses di wordpress.com kita bisa sukses dimana saja nanti kita akan bandingkan bagaimana untuk memonetasi iklan dan bagaimana untuk terindex oleh Google di antara ketiga blog ini oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih